Kita ke informasi lainnya pemirsa, sejumlah warga binaan permasyarakatan lapas perempuan kerobokan diberikan pelatihan keterampilan sebelum kembali ke tegah masyarakat. Diharapkan keterampilan kerja itu dapat digunakan sebagai bekal dalam mencari pekerjaan saat kembali ke lingkungan masyarakat. Beginilah suasana lapas perempuan kelas 2A kerobokan saat warga binaan permasyarakatan diberikan program pembinaan kemandirian yang salah satunya berupa pelatihan salon kecantikan. Sedikitnya 45 warga binaan mengikuti keterampilan kerja ini. Mereka yang mengikuti keterampilan kerja ialah warga binaan yang telah menjalani setengah masa tahanan. Selain pelatihan salon kecantikan, warga binaan juga diberikan pelatihan lainnya sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Keterampilan kerja yang disediakan antara lain kegiatan tata buka, menjahit, merajut, serta pelatihan membuatannya nyaman. Kami warga binaan permasyarakatan sangat-sangat baik sekali dan sangat positif. Karena ini memberikan skill kepada mereka nantinya apabila keluar dari lapas ini bisa mempunyai keterampilan dan bisa membantu perekonomian keluar. Kalau untuk yang mengikuti BBP itu memang sudah ada aturannya, jadi mereka sudah setengah menjalani pidana sudah boleh mengikuti pembinaan kemandirian ini. Diharapkan dengan dibekalinya keterampilan kerja seperti ini, warga binaan semakin percaya diri untuk nantinya bisa berada di tengah lingkungan masyarakat. Tidak hanya itu, diharapkan dengan diberikannya keterampilan kerja seperti ini, warga binaan nantinya bisa mencari pekerjaan di lingkungan masyarakat. Dari Badung, Bali, Putu Wiguna, Nusantara TV melaporkan.